Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 yang penting kan memang fokusnya kan Umi gitu jadi ya udah gitu insyaallah mudah-mudahan tetap didoain ya mudah-mudahan kan kepenyanyahnya semua bener-bener beres bener-bener artinya kemarin gak ketemu bisa diatur lagi waktunya untuk ketemu ketika ketemu Umi aku cungkapkan obrolan-obrolan apa wah banyak lah artinya perasaan ya gitu artinya ini bicara hati ke hati gitu anak sama ibu yang gak ada gak ada sangkut pautnya sama yang kemarin-kemarin gitu artinya paling aku coba menuruskan aja tapi yaudahlah kita gak mau ngebahas itu kita gak mau bikin suasana jadi gak enak gitu kan ya jadi aku sudah dengan keinginan seperti itu dan Umi juga sama gitu kita gak mau mau membahas yang lalu-lalu Selama ini kan sebenernya gak ada apa-apa gitu ya. Cuma diperkeru sama keadaan aja sebenernya sih gitu. Toh begitu pas ketemu pecah yang namanya ibu sama anak. Ya artinya pelukan, udah pastilah pelukan segala macam. Dan memang aku sempat pegang kakinya Umi, aku sempat cium, aku sempat bilang Umi ridokin aku, maafin aku. Aku salah gak salah, aku anak. Dan aku tidak pernah bilang bahwa Umi yang harus minta maaf itu salah. Jadi Umi lihat ya, dari menurut aku sendiri aku gak pernah ngomong seperti itu. Umi harus tahu. Ya yaudah, yaudah. Yaudah, setiap sempat bilang Alhamdulillah, ya Allah anakku sudah kembali ke dia. Aku bilang Umi, aku gak kemana-mana. Aku ada, aku selalu ada. Aku selalu lihat, aku selalu lihat Umi. Walaupun aku mungkin jauh dari Umi, tapi hatiku deket. Aku selalu doain Umi. Dan aku tahu yang terjadi sama Umi apa aja aku tahu. Aku ngerasa. Batin kita deket nih. Batin kita deket banget. Tapi aku gak bisa apa-apa. Udah gitu aja sih. Terus dia lihat Azadil kan. Ya oh Azadil udah gede. Kalau Azadil udah pernah ketemu. Anakku udah pernah ketemu duluan sama Umi. Waktu itu di mana? Salah-salah tumul. Salah tumul lah gitu. Umi juga kaget sih ketemu Azadil. Ya ampun udah gede banget gitu. Terus sempat video call juga sama Aljabar. Karena memang Aljabar yang banget-banget repot ya. Aduh, Mami mau kecewa. Mami mau kecewa. Biasanya dia anak cil. Terus nanti video call ya gitu. Ada rencana ketemu lagi atau mungkin liburan bareng biar suasana makin cahaya gitu. Beren banget liburan bareng. Cuma lagi ini juga sih padat jadwalnya juga. Aku juga punya kesibukan gitu kan. Kan sebentar lagi nih udah lebaran. Abis lebaran kan insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Ada mau release single baru gitu. Jadi memang lagi direncanain, lagi dimatengin lagi gitu. Dan Umi juga punya kesibukan sendiri kan. Udah gitu juga yang lainnya juga sama gitu kan. Jadi ya insya Allah semua bisa jadi mudah kalau Allah udah berkehendakan gitu. Sampai aku juga bilang sama Umi nih. Kenapa baru sekarang? Dia kan gitu. Kenapa baru sekarang? Umi ini takdir. Beginilah takdir Allah. Aku udah rencana begini. Ternyata gak bisa. Aku udah rencana. Iya, iya, iya. Umi tau, Umi tau. Alhamdulillah. Udah. Udah telponan. Udah kirim, 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 kirim. Sama aku tanyain. Umi mau dikirimin apa, mau makan apa, sarapan apa gitu kan. Sampai aku, aku telpon, aku voice note ke Umi. Umi udah bangun udah, ya kira jam 10 gitu. Oh iya, udah umum ini, 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 gitu. Jadi udah ada komunikasi intens lah. Nah ini perang anak-anak cukup besar ya untuk mendorong pertemuan ini? Peran? Perannya cukup besar. Kalau terutama Azadil ya. Yang memang udah kangen neneknya tuh kayaknya dia udah kangen banget gitu ngeliat maminya sama Umi bisa berkomunikasi lagi gitu. Al-Jabar juga, walaupun Al-Jabar masih kecil, tapi dia juga gitu. Dia itu banget. Sampai dia ngajakin berdoa, yuk. Mamin mau ke cawang, kita berdoa, yuk. Apa dia? Kenapa nanya, Al? Ya berdoa aja. Al mau berdoa aja. Terus dia berdoa, dia bilang, ya Allah tolong lancarkan. Alhamdulillah dikabul sama Allah, gak ada apa-apa. Semuanya lancar. Diterima dengan baik ya. Alhamdulillah.